Pemirsa diduga kelaparan seekor ular piton atau sanca kembang dengan panjang 3,5 meter masuk ke kandang ternak hendak memangsa ayam peliharaan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim relawan yang berusaha mengevakuasi ular sempat kesulitan karena reptil berkuran besar tersebut melawan dan melilitkan tubuhnya di kandang ayam. Warga Jalan Tingang 17, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan keberadaan seekor ular piton di dalam kandang yang hendak memangsa ternak ayam miliknya. Tim relawan emergency response yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi untuk membantu mengevakuasi ular dengan panjang 3,5 meter tersebut menggunakan tongkat penjepit ular. Relawan sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi ular karena reptil berukuran besar tersebut melawan dan melilit tubuhnya di kandang ayam. Kurang dari setengah jam kemudian, ular baru berhasil ditangkap lalu dilakban bagian mulutnya dan dimasukkan ke dalam karung. Menurut pemilik ternak, keberadaan ular piton yang hendak membangsa ternak ayam miliknya tersebut diketahui awalnya oleh anaknya yang mendengar kegaduhan dari dalam kandang. Setelah didatangi sambil membawa senter, ternyata di dalam kandang sudah ada sekor ular piton. Sementara pintu kandang terbuka dan ayam ternaknya telah kabur dari kandang. Ada suara gaduh ayam itu gelobok-gelobok-gelobok. Anak-anak saya terkejut, membangun saya, terus saya keluar, berdiam lagi, terus habis itu bunyi lagi gelobok-gelobok-gelobok-gelobok. Langsung saya ambil senter HP itu, kucariin di dalam kandang itu ada yang melikir itu ayam. Ayam saya terbuka, pintunya langsung kabur kemana-mana gitu. Kita mengalami kesulitan ya, karena kondisi di lapangan ularnya itu melihat di kandang ayam, yang hentak membangsa ayam di rumah salah satu warga yang menghubungi kami. Untuk panjang ular tersebut kurang lebih 3,5 meter. Ular piton yang berhasil ditangkap kemudian dibawa relawan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah, sebelum dilepaskan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangkar Raya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews, melaporkan.